Terima kasih Industri kecil menengah atau IKM terbantu dalam mendapatkan bahan baku Upaya pemulihan ekonomi di masa pandemi COVID-19 terus dilakukan pemerintah dan stakeholder terkait Salah satunya dengan pembangunan material center di Jawa Barat Terungkap dalam kegiatan West Java Industrial Meeting bersama Komisi Pemulihan Ekonomi Daerah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Barat membangun material center untuk menjembatani industri kecil menengah atau IKM Dengan para pengusaha besar sehingga terjadi kemitraan dan IKM terbantu dalam penyediaan bahan baku Center itu semacam hak jadi semacam titik temu kalau dulu itu bilateral dari pabrik-pabrik yang produksi bahan baku Itu jual kepada industri pengelolaan lebih lanjut Kalau sekarang Pak Arifin Pemprov Jawa Barat itu membuat center-center Dimana disitu terkumpul kalau industri pengelolaan itu nyari hal yang baku tinggal ke situ Menurut Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Barat Arifin Sujayana Saat ini pihaknya baru membangun material center untuk IKM tekstil dan produk tekstil Dengan inisiasi asosiasi pertekstilan Indonesia Dirinya pun berharap pada November atau Desember 2021 Material center untuk IKM otomotif sudah terbangun Material center tersebut pun ditujukan untuk para pekerja yang kehilangan pekerjaannya Akibat pandemi COVID-19 Untuk pembiayaan, material center tersebut melibatkan OJK dan perbankan Yang sudah berjalan adalah khusus untuk TPT Yaitu tekstil dan produk tekstil Nah kemudian nanti ke depan kita akan bangun lagi untuk material center IKM untuk otomotif Dan kita akan melakukan berkoordinasi juga dengan teman-teman di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi khususnya Untuk para pekerja yang selama pandemi mereka dirumahkan Kemudian mereka tidak bisa lagi bekerja Kita arahkan untuk mereka menjadi pengusaha mandiri Sementara itu terkait penyaluran kredit bagi para IKM Asisten Gubernur Bank Indonesia bidang stabilitas sistem keuangan dan kebijakan makroprudensial Juda Agung menyatakan hal tersebut bergantung pada COVID-19 Jika COVID-19 terkendali Dunia usaha menjadi optimis dan perbankan menilai resiko dunia usaha rendah Sehingga kredit pun mengucur Tapi dari sisi domestiknya tentu saja COVID-19 ini harus kita jaga bersama Dan ini sudah luar biasa ya Kita sangat rendah sekarang Dan dengan vaksinasi yang kata pelahan sampai akhir tahun di sekitar 75% Dari pekal penduduk saya kira ini sangat positif Untuk mendorong optimisme dari dunia usaha maupun dari sisi perbankan Kepel OJK kantor regional 2 Jawa Barat Indarto pun menyatakan COVID-19 dan PPKM berdampak langsung pada pertumbuhan kredit Karenanya protokol kesehatan harus benar-benar dijaga Dan vaksinasi harus terus dilaksanakan Jadi pada bulan Juli, tidak tahu nih pada saat PPKM Kalau sudah mulai ditetapkan di pemerintah Maka ada sedikit pengurunan kreditnya Tapi alhamdulillah di bulan Agustus sudah menjadi peningkatan Untuk Jawa Barat Adara yang sebelumnya sekitar 502 juri Di bulan Juli sudah naik di 490 juri Di bulan Juli ada sedikit kenaikan terkait dengan NPR Karena tadi karena kondisi PTKM otomatis Tidak usaha semakin menjadi terkendala dan segala macam Dengan kibatkan NPR-nya naik Kalau di bulan Juli ada 4,2% Di jalan yang berlaku terjadi Alhamdulillah yang itu sudah menentu dari 4,12% Saat ini hampir 60 ribu pelaku usaha industri dan perdagangan Sudah divaksinasi dengan bantuan BI dan OJK Di Jawa Barat pun sudah ada setidaknya 1.700 dari 7 ribuan industri Yang menggunakan aplikasi peduli lindungi